Terima kasih hanya bersalaman, dia bilang dia bisa tembus kaca di lemari untuk masuk portal tempat lain dia diinginkan oleh Ratu Selatan sudah beberapa kali dia didatangi itu hubungan dengan kakek neneknya belajar ilmu rogo sukmo yang waktu belum matinya belum diturunkan dia masuk ke anak itu nah berarti ada ikatan dengan pantai laut selatan nah itu harus diputuskan perjanjian pantai laut selatan demi nama Yesus dan yang kedua ingat jangan dihiro hirokan, oke lanjut kalau mimpi berhadapan dengan ular yang besar sekali, artinya apa ya Pak? anak saya juga sering mimpi dikejar-kejar orang jahat mau dibunuh berarti di rumah itu ada pusaka di dalam tanah yang belum dibuang karena ular itu selalu bicara pusaka di dalam tanah ya Pak? di dalam tanah itu perlu doa penyucian darah Yesus lanjut Pak, ini ada pertanyaan lagi ada orang yang sering diganggu di rumahnya kadang dia itu dipanggil namanya seperti suaranya seorang pembantunya tapi bukan pembantunya yang manggil dan kadang pembantunya itu dipanggil namanya oleh masjikanya tapi bukan masjikanya yang manggil seberada suara-suara gitu Pak? itu tempat kejadian orang bunuh diri nah itu kutukan darah harus disucikan dengan darah Yesus darah Yesus sucikan tempat ini tempat terkutuk ini diubah jadi berkat itu tempat orang bunuh diri biasanya ketok-ketok pintu dan suara-suara memanggil terus kadang-kadang ada seperti nyala api di atas bumbungan rumah dicek tidak ada sama sekali bekas adanya api cuma heran beberapa bulan kemudian anaknya sakit yang aneh itu santet itu jenis santet banaspati nah itu harus dipatahkan, diputuskan demi nama Yesus nah kelemahan santet banaspati kalau doa itu bagian sini coba pegang bagian sini tapi ingat bukan sakit kepala karena selalunya masuknya lewat sini biasanya waktu kena demam panas dulu nah itu patahkan kuasanya demi nama Yesus dengan kuasa darah Yesus saya ini belajar demi nama Yesus dalam nama Yesus sama Pak Petrus loh malahan dulu pernah disantet tahun 2005 tapi efeknya masih terasa sampai sekarang kadang ada sakit di badan yang luar biasa tapi nanti tiba-tiba sembuh sendiri bahkan sekeluarga sempat ribut dan tiap hari berantem tidak pernah ada damai sejahtera dalam keluarga sampai akhirnya mau bercerai itu berarti ada hubungan ada dua hal pertama itu bisa kiriman orang untuk memecah belah itu biasanya pakai tanah kuburan atau kedua itu pegang jimat nah itu ada berapa sisi hal seperti itu harus dipatahkan dihancurkan, namanya itu adalah kutuk masa depan dan kutuk alam kubur karena itu berhubungan dengan arwah terus dipatahkan demi nama Yesus eh saya beritahu sebisa mungkin dalam hidup ini jangan cerai apapun alasannya jangan cerai ngerti maksud saya saudara saya punya mama papa saya tuh suka main perempuan apapun yang terjadi dia tidak mau cerai kenapa tidak mau cerai karena dia punya harapan satu tok minimal anaknya nikah ada bapaknya gitu loh intinya satu pelengkap doang mama saya tidak mau cerai sampai anak lima loh ya laki semua papa saya itu tidak bertanggung jawab tapi mama saya berjuang untuk anak-anaknya dia hanya berpikir supaya nanti kalau anak-anaknya menikah minimal ada bapaknya gitu aja makanya dia ngomong pernah ngomong ke saya papamu itu ingon-ingon jadi urip hidup hanya untuk pelengkap tapi ingat dia bertahan sampai 20 tahun dan Tuhan jawab doanya papa saya bertobat sehingga papa saya itu melayani Tuhan sampai dia meninggal jadi air mata kita ditampung dalam kirbat Tuhan itu tidak sia-sia jadi apapun alasannya saya kasih tahu jangan cerai yang setuju angkat tangan karena apa? saya melihat perjuangan mama saya dan puji Tuhan papa saya itu penjudi orang-orang judi banyak tahu papa saya tapi anaknya tidak ada yang judi kenapa? melihat penderitaannya mama saya jadi untuk mendidik seorang anak saya masih ingat kata-kata dari kakek saya bahwa kita semua itu pasti punya mimpi siapa yang setuju semua punya mimpi angkat tangan seorang guru seorang ayah seorang orang tua itu adalah memberi jalan murid atau anaknya untuk memperoleh mendapatkan mimpinya kita orang tua tidak bisa memaksa mimpi kita karena kita punya mimpi yang berbeda betul? betul? tetapi kita memberikan jalan atau cara supaya anak kita memperoleh mimpinya sehingga pada waktu saya kecil kakek saya selalu berkata senjata yang terhebat itu bukan di tanganmu tapi di hatimu yaitu harapanmu harapanmu tekadmu ketekunanmu dan tidak menyerah pada situasi apapun semakin engkau menderita semakin engkau kuat dan di balik penderitaan itulah akan muncul seorang yang tangguh tanpa penderitaan tidak ada orang bisa kuat justru karena menderita orang itu kuat dan kakek saya selalu ngomong itulah hati pedang dari kecil guru saya pernah ngomong sama saya mungkin kamu berkata sama saya aku manusia paling jahat di dunia karena aku mendidik kamu menderita sekali saya dididik susah sekali saudara saya usia 9 tahun dilepas di hutan dimana saya harus bertahan hanya 1 pisau dan 1 botol air makanya saya ini sudah pernah makan tikus kadal ulet semua pernah saya makan belalang semua karena satu saya harus bertahan hidup hari pertama saya nangis hari kedua saya tidak nangis lagi kenapa sudah habis tangisnya selama 1 bulan saya dilepas dari jarak jauh kakek saya melihat saya tapi saya tidak tahu tapi pada waktu tepat 1 bulan dia keluar dari tempat persembunyian dia berkata dalam hidup ini selama kamu punya tangan selama kamu punya nafas kamu bisa bertahan kalau kamu punya tekad dan niat tetapi sekalipun engkau kaya raya tapi kamu tidak punya tekad dan niat kamu bisa mati muda kenapa? mudah stres kena gelombang sedikit selesai nah waktu itu kakek saya ngomong mungkin engkau berkata aku manusia paling jahat di dunia tapi setelah aku mati kamu akan berterima kasih ke saya karena aku sudah menciptakan manusia yang terkuat untuk menghadapi badai kehidupan disitu saya baru mengerti penderitaan itu membuat kita kuat yang setuju angkat tangan saudara makanya saya itu punya prinsip sejak saya bertobat saya tidak mau utang bank apapun yang terjadi entah bagaimana caranya walaupun dengan penderitaan apapun saya tidak mau utang bank makanya saya bisnis itu modal 100 ribu saya angkati plastik ke simbok-simbok saya itu ngambil di agen kenapa saudara karena satu pelajaran dalam hidup saya waktu saya dilepas di hutan hanya satu pisau saya bisa hidup disitu pengalaman itu berharga dalam hidup saya dan saya bawa sampai sekarang ya pak ini ada pertanyaan lewat WA pak apa benar yang dikatakan orang kalau misal membawa pesugihan atau jimat dari pulau lain itu tidak mempan kalau sudah ada di pulau kekuatannya berkurang hanya bisa digunakan 5% karena setan pindah lokasi harus izin mutasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati